Salam jurnalisme untuk seluruh Civitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di depan kantor DPRD Sumatera Barat dan tepat di belakang saya sedang berlangsung aksi cabut Undang-Undang Cipra Kerja oleh Aliansi BEM Sumatera Barat, Buruh dan Lembaga Masyarakat. Berikut laporannya. Aliansi BEM SI Sumatera bagian Barat dan Utara wilayah Sumatera Barat bersama Buruh dan Lembaga Masyarakat mengadakan aksi cabut Undang-Undang Cipta Kerja di depan kantor DPRD Sumbar pada Kamis 30 Maret 2023. Dalam aksi kali ini, demonstrasi berlangsung di tengah guyuran hujan lebat. Pada aksi ini, masa aksi mengajukan 4 poin tuntutan kepada pihak DPRD Sumbar yakni mendesak DPR RI untuk mencabut Perpu Cipta Kerja, mendesak DPRD Sumbar menolak Perpu Cipta Kerja baik dari segi formil dan material, mendesak Presiden dan DPR RI untuk menghentikan segala bentuk pembangkangan konstitusi dan pengkhianatan kepada rakyat, serta menuntut pemerintah dan DPR RI memperbaiki proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan mementingkan partisipasi publik. Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Dodi Erianto menyayangkan peraturan-peraturan Omnibus Law yang banyak merugikan kaum burung. Salah satunya kelas masalah ketenang kerjaan disitu banyak merugikan kami para ketenang kerjaan Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan akan diterima dan akan diteruskan ke pemerintahan pusat. Menyampaikan pertunjukan-pertunjukan yang saya pastikan, pertunjukan yang ada di luar kali itu, itu diperasal kemampuan. Pada aksi kali ini, tuntutan telah diterima oleh Ketua DPRD Sumbar dan akan diteruskan ke pemerintahan pusat. Semoga dengan aksi ini, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali undang-undang cipta kerja yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Saya, Nabila Anissa, dan Aisyah Lutki melaporkan dari Padang, Sumatera Barat untuk Genta Andalan.